Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel CTSR Masih seputar administrasi Kemedutukan Digital Kemarin pengajuan akte lahir Untuk bayi yang belum punya NIC melalui aplikasi KD Dan salah satu dokumen Yang wajib diunggah Adalah surat pertanggung Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak kebenaran Sebagai suami istri Tadi sudah saya Tarik contohnya Dapat di Websitenya Kabupaten Kendal lagi Ini saya sedikit edit Versi saya sendiri Ini lebih cocok Tadi silahkan dipandikan sendiri Kalau mau lihat linknya Juga saya pasang di deskripsi video Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan Suami istri Salahnya yang bertanda tangan Di bawah ini Ini bisa Sang suami Ataupun istri Salah satu saja Misalnya ini suaminya Naruto Sesuai dengan identitas Masing-masing Tempatan lahir Ini juga Pekerja Pekerjaannya Buku paki Halamanya Jangan lupa Ini contoh saja Kemudian Jangan lupa Menyatakan dengan Sebenarnya Bahwa saya adalah Suami istri ini Dicoret salah satu karena ini yang membuat penyataan adalah sang suami masalah istrinya dicoret oke istrinya dicoret istri sah dari ini identitas nama istri siapa istrinya naruto binata ini disesuaikan lagi tempat lahirnya sesuai dengan identitas masing-masing pekerjaan mengurus rumah tangga nah sebagaimana terjantung dalam kutipan akta ini saya ambil dasarnya adalah akta nikah karena itu yang sulit untuk diedit ataupun dicari penggantinya sedangkan kakak itu bisa diedit karena kalau di dokumen yang dapat dari kabutan kendal tadi yang disusunakan sebagai dasar adalah kartu keluarga ini saya gunakan akta nikah nomornya sesuaikan nomor akta nikahnya ini rupa saya penulisan formatnya bagaimana ini tanggal perkawinannya misal saja demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikembangkan hari ternyata penyataan saya ini tidak benar maka saya persedia di proses secara hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang diterbitkan akibat dari penyataan ini menjadi tidak sah jadi ini untuk pengurusan akte ketika surat penyataan ini ternyata tidak sesuai maka akte yang diterbitkan menjadi tidak diberlaku ini tanggal dibuat penyataannya kemudian ditempelkan di bubui materai dan tanda tangan pemohonnya mengetahui materai sedikit jadi diawali dari sini berakhirnya di kanan sini ini saksinya ada dua orang silahkan ditunjuk masing-masing mungkin dari pihak keluarga pun dari pihak berangkat desa ataupun setap di kelurahan masing-masing itu tadi contoh format surat pertanggung surat penyataan tanggung jawab mutlak sebagai pasangan suami istri semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih